Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan ratingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhya ke akuarius di hari ini Nah seperti apa sih ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya ke akuarius di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap ratingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap ratingan Yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Tradingan jodhya akuarius di hari ini Simat videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya akuarius Mungkin saja energi ini resone teman-teman Atau mungkin juga energi ini pulat balik Dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan Akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir Dan kehendak dari Tuhan sama pencipta Oke disini kartu tarot sudah kita sapal Kemudian kita akan langsung melihat Kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Teman-teman akuarius di hari ini Fokus konsentrasi teman-teman Dan Aku akan langsung mulai menarik energi kamu Dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan Pada kartu yang pertama Nah Disini ada Eye of Cups Ataupun 8 cangkir teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi Peruntungan dan kehidupan teman-teman Akuarius Mohon maaf nih teman-teman Ya Sebagai energi pembuka Tentu ini adalah sebuah kartu Yang menurut aku kurang begitu baik Kurang begitu positif Ya Meskipun memang tidak begitu negatif banget Tetapi Aku melihat dan aku merasakan Disini seperti ada sebuah kekecewaan Yang sedang kamu rasakan Kekhawatiran Ketakutan Kecemasan Cukup terlihat disini teman-teman Nah Mungkin saja saat ini Sebuah rasa kecewa yang kamu rasakan Ini mengenai tentang pekerjaan kamu Ya Mungkin kamu kecewa dengan teman-teman kamu Dengan atasan kamu Dengan pekerjaan kamu Ataupun kamu kecewa Ya Di dalam Apa ya Ya sebuah hubungan sih ya Hubungan berpacaran Asmara Ataupun Di dalam sebuah bisnis dan usaha kamu Yang tidak berkembang Yang tidak Apanya teman-teman ya Ya tidak Serat gitu lah teman-teman ya Rezeki kamu cukup serat Sehingga disitu cukup membuat kamu kecewa Ya Tentu Kenapa Ya karena itulah yang kamu harapkan gitu Ya Kamu ingin segala sesuatunya itu berjalan dengan Sesuai apa yang kamu inginkan Tetapi terkadang yang namanya sebuah rencana Ya manusia boleh berencana Tetapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya Teman-teman ya Menentukan segala sesuatunya Dan disinilah sebenarnya Kamu harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan Ya Jangan mendahului apapun yang Tuhan rencanakan Teman-teman Pada intinya selalu melakukan hal yang terbaik sih Ya Karena aku yakin Disini ada strength Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan Kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan disini Nah sebuah tantangan disini apa Tentu hal-hal yang sifatnya tidak baik Hal-hal yang bersifatnya tidak lancar Mungkin terkait dengan masalah ya usaha dan bisnis kamu tadi Yang seret Teman-teman yang tidak berkembang Disini setelah kamu menemukan sebuah ide-ide baru mungkin ya Ataupun kamu sudah menemukan sebuah solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini Sehingga apa Ya sehingga segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik Kemudian jika masalah ini mengenai tentang sebuah konflik antara diri kamu dengan rakan kerja Ya dengan atasan Maka apa yang harus kamu lakukan teman-teman Bersabar Ya Saling memaafkan Karena aku rasa ini adalah sesuatu hal yang memang tidak baik untuk kamu lanjutkan teman-teman Ya karena apa Ini akan mengganggu kenyamanan kamu Itu sih Kenyamanan di dalam sebuah lingkungan pekerjaan Kemudian disini ada two of swords Nah memang aku akui sih sebenarnya Disini bukan mutlak dari kesalahan kamu teman-teman Ya ini mutlak dari mungkin Ya mereka Karena apa Ya karena memang Aku melihat dan aku merasakan Banyak banget orang-orang yang toksik Yang berada di sekitar kamu Orang-orang yang Selalu iri dengki terhadap kehidupan kamu teman-teman Maka ya disini kamu jangan selalu membalas kejahatan dengan kejahatan Tidak terlalu perlu sih teman-teman ya Karena apa Ya karena disini akan semakin membuat kamu terbebani dengan kehidupan Itu sih Jika kamu lebih ikhlas ya Di dalam menghadapi segala sesuatunya Iya artinya Kamu harus lebih memprotek aja sih Ya memprotek Mereka semualah Energi-energi negatif ya Orang-orang yang iri dongki Jangan terlalu dekat ya Mungkin hanya segedar Menjaga sebuah hubungan sosialisasi ini sangat penting memang Tetapi untuk Seterusnya aku rasa sih Harus benar-benar kamu hindari mereka teman-teman Karena apa Ya karena mereka memang membahayakan banget gitu loh Ya Dan disini juga aku melihat bahwa kamu sudah mengetahui Mana orang-orang yang memang benar-benar tulus Mana orang-orang yang selama ini hanya modus ya Ingin manfaatin kamu teman-teman Karena apa Karena disini aku melihat dan aku merasakan bahwa Kamu memiliki sebuah tingkat Kepekaan batin yang cukup tinggi ya Sebuah Pemahaman secara spiritualitas yang cukup baik teman-teman Dan disinilah yang memang harus kamu Pergunakan dengan baik sih ya Teman-teman dengan sebijak mungkin ya Karena aku yakin Kamu akan terhindar dari orang-orang toksik Dan kehidupan kamu akan kembali Lancar ya Teman-teman ya dengan catatan jangan membalas deh Teman-teman biarkan saja Tuhan yang membalas Semesta yang membalas itu lebih sakit ya Kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat Kondisi keuangan Finansial ekonomi teman-teman Aquarius Nah disini ada kenain Opswatch Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Aquarius Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah peningkatan kemajuan Tentang sebuah perjuangan kerja keras yang memang tidak akan sia-sia Ya selalu saja ada sebuah hasil positif Dari itu semua teman-teman Perlahan demi perlahan kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan-perubahan yang bahkan cukup signifikan Terlihat kan disini bahwa kondisi keuangan kamu sedang bermasalah Inilah sebabnya mengapa kamu disini cukup semangat banget Kamu disini cukup berambisi banget Ya yakin banget Bahwa ya segala sesuatunya Karena ini Kamu ingin merubah keadaan kamu ini Kamu tidak ingin terus menerus hidup Seperti ini teman-teman mohon maaf mungkin Ya dengan kondisi keuangan yang cukup kritis Ya mungkin memang tidak semua Tetapi aku merasakan dari energi ini cukup terlihat sebuah energi kesedihan Permasalahan terkait dengan kondisi keuangan cukup terlihat teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Four of Wands Nah untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius Sudahi kesedihanmu Inilah waktunya bagi kamu untuk bahagia Ya sebuah perjuangan disini Kerja keras kamu disini Biar doa kamu Kemudian keyakinan kamu Semuanya deh teman-teman ya Hal-hal besar yang sudah kamu lakukan Ini akan benar-benar membawa sebuah dampak perubahan Yang sangat begitu besar di dalam kehidupan kamu Cukup terlihat ada sebuah perayaan Pesta Ya sebuah kebahagiaan Prestasi pencapaian dan banyak lainnya teman-teman Yang memang pada akhirnya apa Pada akhirnya inilah yang akan mengangkat rajad kamu Inilah yang akan benar-benar membuat kondisi keuangan kamu Benar-benar sangat lancar Benar-benar sangat luar biasa Meningkat banget sih teman-teman Ya kamu akan terlepas dari sini Ya mungkin orang-orang toksik Orang-orang yang selalu memanfaatin kamu Mungkin ini juga mengenai tentang sebuah hutang-hutang Segala sesuatunya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan Oke Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius kamu harus bersyukur Dan kamu harus segera Klaim energi yang sangat positif tersebut Oke next Kita akan melihat pada poin terakhir Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang saat ini Sudah berumah tangga nih terlebih dahulu Dan pada kartu yang pertama Nah Disini ada 4 of cups Ataupun 4 cangkir teman-teman Sebagian energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara Rumah tangga Teman-teman Aquarius Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang situasi kondisi kehidupan rumah tangga Kamu saat ini Yang dimana memang Apa ya teman-teman Tidak dapat dipungkiri deh Saat ini Kamu sedang memikirkan suatu cara Bagaimana Biar hidup lebih enak Bagaimana cara agar hidup Lebih bahagia Lebih harmonis Ya teman-teman Dijauhkan dari orang-orang yang suka mempitnah Mengadu domba Yang selalu saja ikut campur Di dalam kehidupan rumah tangga kamu Ini yang sedang kamu pikirkan Bagaimana caranya agar bisa terlepas Ya Kita akan melihat dari kartu berikutnya Dan pada kartu yang kedua Disini ada S of cups Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Aku rasa Tidak ada yang tidak mungkin sih Segala sesuatunya akan Sesuai dengan rencana-rencana kamu Pada intinya Ini kembali lagi sebenarnya terhadap diri kamu Masing-masing teman-teman Kamu mau tidak untuk bangkit Kamu mau tidak untuk terlepas Dari orang-orang toxic Ya Kamu mau tidak hidup lebih bahagia Lebih sukses Ini Ya sebuah mindset itu tersebut Ya Sebuah mindset Yang memang harus kamu miliki Karena apa Karena disini aku Cukup yakin Tentang potensi kehidupan rumah tangga kamu Yang akan bahagia Akan diwarnai Dipenuhi dengan pencapaian besar Kehidupan rumah tangga yang penuh dengan Keberkahan Keberuntungan Dan bahkan rezeki kamu benar-benar sangat Lancar banget Ya Rezeki kamu akan terus mengalir teras tanpa potensi teman-teman Ya seolah-olah Rezeki itu selalu datang gitu loh Kebaikan-kebaikan ini bakal datang terus Ya teman-teman Next Mungkin Apa ya Kamu mengurusi Orang-orang yang selalu ikut campur Ya Orang-orang yang selalu saja Mengganggu hidup rumah tangga kamu Ya memang Kamu cukup terbeberani akan hal-hal tersebut Tetapi Permasalahannya Ataupun titik poin Agar kamu bisa terlepas dari itu semua adalah Antara diri kamu dengan pasangan kamu Harus benar-benar bisa lebih dewasa bijak Di dalam menentukan pilihan Ya sebuah keputusan Karena dari situlah Sebuah hubungan akan bisa terjalin dengan baik Teman-teman Karena jika Antara diri kamu dan pasangan kamu Sudah tidak berkomitmen Maka Bakal susah Kamu terlepas dari orang-orang yang toksik Ya Orang-orang yang selalu ikut campur Orang-orang yang selalu iri Denkki terhadap Hubungan rumah tangga kamu Teman-teman Oke Next Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang Berpacaran Dan pada kata yang pertama disini ada The Empress Nah Sebagai energi pembuka terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran The Empress Sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan sangat positif Teman-teman Mengapa aku katakan demikian? Karena ini ada kaitannya tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan Sebuah hubungan yang cukup nyaman Kamu menikmati banget sih Sebuah masa-masa hubungan perpacaran kamu saat ini teman-teman Ya ataupun Ya di pekan ini Kemudian disini ada Queen of Wands Ataupun Ratu Tongkat Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa Kamu dan dia sudah merencanakan hal-hal yang Besar untuk kedepannya Ya Sudah ada sebuah rencana-rencana besar yang sudah kamu merencanakan selama ini Dan bahkan sudah ada pembicaraan-pembicaraan ini Bakal gimana hubungan kamu gitu sih teman-teman Tapi Walaupun seperti itu Tetap masih ada sebuah hambatan sebenarnya Ya Sebuah tantangan sebenarnya teman-teman Apa? Kita akan melihat dari kata berikutnya Nah disini Ada Nine of Swords Sebuah tantangan Di dalam sebuah hubungan asmara kamu Ya memang tidak dapat dipungkiri teman-teman Namanya juga Untuk bisa bersatu Untuk bisa lebih berkomitmen Terkadang masalah ada saja Ya Terkadang masalah selalu datang tanpa diundang Tanpa kamu panggil teman-teman Mereka akan suka rela datang nih Untuk mengganggu hubungan kamu Nah memang sebenarnya ini adalah sebuah ujian Ya Yang di mana sebuah kesabaran memang benar-benar dibutuhkan Kemudian ditambah lagi mungkin Sebuah pola pikir yang berbeda Dan disini sebuah penyatuan memang sangat sulit Apalagi jika kedua-duanya sama-sama keras kepala Teman-teman Ya Pada akhirnya Di saat kedua-duanya sudah keras kepala Dan saling ego Pada akhirnya memang Sebuah penyesalan Nah disini sebenarnya apa tujuannya Ataupun Poinnya adalah apa Poinnya adalah harus bersabar Jika ingin lebih berkomitmen Karena tantangan dan ujian bakal terjadi Di dalam sebuah hubungan Asmara kamu teman-teman Ya Tidak semudah itu sih Untuk bisa mencapai sebuah hubungan keseriusan Harus benar-benar membutuhkan sebuah mental yang kuat Yang cukup Next kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang saat ini Sedang Jomblo Single mom Dan single dad Nah pada kartu yang pertama disini ada Ten of pentacles teman-teman Ataupun sepuluh koin Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Aquarius yang jomblo Yang single Ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa Yang dimana Aku merasakan Kamu akan bertemu dengan orang baru Yang akan memberikan kamu Sebuah kebahagiaan Dia cukup mapan Kehidupannya cukup enak Kemudian dia juga sangat dewasa Dan disini aku melihat bahwa Pertemuan ataupun perkenalan kamu disini Ia melalui perantara Ya mungkin ada seseorang yang mengenalkan kamu dengan dia Karena menganggap Kamu dengan dia ini cocok Gitu loh Ya teman-teman Ada seseorang yang bakal mengenalkan kamu sih Ya inilah Awal mula pertemuan kamu dengan orang baru ini Next Nah pada kartu yang kedua disini ada Deiroven Cukup terlihat kan teman-teman bahwa memang Seperti ada sebuah perjodohan Ya Saling memperkenalkan nih Ya Tentang ya bahwasannya memang Kamu lagi single Kamu jomblo Dan dia juga seperti itu Ya Dan ingin segera memiliki pasangan Disini Aku melihat Sebuah rasa keinginan memang Yang cukup besar Ya ingin segera mendapatkan jodoh lah Pasti siapapun itu Terkecuali untuk teman-teman Akuaris yang memang Saat ini sedang terfokus Ya dengan Kehidupan keluarga kecil kamu Dengan kesuksesan keberhasilan Tentang karir Ataupun usaha bisnis Ya mungkin memang kamu Ingin bagaimana caranya hidup Bisa lebih baik Secara kondisi kehidupan sosial Dan disini Sebenarnya cara agar kamu bisa Lebih sukses dan berhasil Ini tergantung dari diri kamu loh Teman-teman Ya Ya Karena segala sesuatunya memang Kembali terhadap diri masing-masing Bangkitkan rasa kepercayaan diri Tingkatkan semangat kamu Kesabaran kamu Iktiar juga harus Lebih kamu tekankan Ya Iktiar ataupun kerja keras Doa kamu teman-teman Agar apa Ya agar Ini sinkron gitu loh Ya jangan hanya berharap-berharap Berharap doang Ya tanpa melakukan hal apapun Tentu Akan sulit Akan Sulit membuat kamu bahagia Dan mencapai apa yang kamu harapkan Gitu loh teman-teman ya Mungkin ini sih yang aku lihat Kemudian Yang terakhir kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini Sedang PDKT Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang Nah Disini aku sudah punya tiga kartu Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah ketakutan Kecemasan Kekhawatiran Nah mungkin disini awal pertama Kamu bertemu dengan dia kali ya Kamu masih merasa ragu takut nih Jika dia tidak serius Jika dia ingin bermain-main Jika dia hanya ingin mempermainkan kamu Wajar dong Apalagi baru kenal Ya Baru kenal Mungkin tiba-tiba dia langsung menyatakan Sebuah perasaannya kepada diri kamu Tentu ini menjadi sebuah kejutan memang bagi kamu Teman-teman Ya Antara bahagia dan takut Sebenarnya Tetapi Jika kamu ingin tahu tentang kehidupan dia Ya Secara Lebih mendalam Aku melihatnya sebenarnya dia cukup dewasa disini sih Ya Dia cukup bersiap Dia cukup mapan Dan Apa ya Mungkin Dia akan benar-benar bisa membuat kamu nyaman sih Tenang Dia akan berusaha semaksimal mungkin deh Untuk membahagiakan kamu teman-teman Maka Dia sebenarnya secara garis besar Dia cukup serius Dia cukup berkomitmen Hanya saja mungkin ketakutan kamu disini Karena kamu memiliki sebuah historis Sebuah hubungan yang Pernah mengecewakan ya Ada sebuah kegagalan Dan Sehingga disitulah teman-teman Kamu lebih Memfilter Ya Menyaring nih Mana orang-orang yang benar-benar tepat untuk kamu Baik gak sih untuk kamu ya wajar Dan Aku rasa Ini adalah sesuatu hal yang sangat bijak banget Jika kamu melakukan hal tersebut Teman-teman Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan Dari teman-teman Aquarius di hari ini Dan Kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus Untuk mempersingkat durasi Dan Yang pertama ada tanggal 4 dan tanggal 5 Nah Ada angka urut ya teman-teman disitu Kemudian Tanggal 19 dan tanggal 2 Kemudian Disini ada tanggal 30 dan tanggal 28 Next Tanggal 24 Dan tanggal 9 Kemudian Tanggal 11 Dan tanggal 23 Dan yang terakhir Teman-teman disini ada tanggal 29 Dan tanggal 3 Wow disini banyak angka Urut nih teman-temannya 3, 4, 5 Kemudian 28 29 dan tanggal 30 Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodha Aquarius di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersenangat dan selalu berjagor Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton